Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiya iwa mursalin wa ala alihi wa sahabi ajma'in amma ba'di Kepada yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Yarsi, Bapak Profesor Pasli Jalal Kepada yang terhormat, Bapak Ibu para Wakil Rektor Universitas Yarsi beserta jajarannya Kepada yang terhormat, Bapak Ibu para Dekan beserta jajarannya Dan juga yang saya hormati, kedua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita Yaitu Ibu Doktor Aden Nusanti, Bachelor of Science, Magister Edukasi Dan juga Bapak Alabanyo Prebahama, Magister Psikologi-psikolog Serta yang saya hormati dan saya banggakan kepada para peserta yang telah hadir Dalam webinar Strategi Belajar hari ini Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Karena berkat limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar Strategi Belajar hari ini Yang dilaksanakan pada bulan yang juga penuh berkah, yaitu bulan Ramadan Salawat serta salam, tak lupa juga untuk kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang beliau cintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya, Flaza Sonia Saya yang selaku MC serta moderator pada kegiatan webinar Strategi Belajar hari ini Izinkan saya sebelumnya untuk memberitahukan beberapa tata tertib Serta membacakan Serta membacakan susunan acara Untuk tata tertibnya sendiri Diharapkan selama kegiatan Selama narasumber menyampaikan materi Harap untuk menonaktifkan atau memute Memute mikrofonnya Kemudian apabila nanti pada saat narasumber Ada yang ingin kalian tanyakan Silahkan tuliskan di kolom chat Atau silahkan raise hand Nah, selanjutnya akan saya bacakan susunan acaranya Kepada Saudara Cesar Mas Cesar, boleh tolong untuk share screen Untuk susunan acara hari ini Ya, sebentar Sudah terlihat? Belum ya? Belum Oke, sebentar Ya, baik Karena yang pertama rangkaian kegiatannya itu pembukaan Pembukaan oleh saya sebagai moderator Kemudian dilanjutkan dengan materi pertama Yaitu dari Bapak Alabanyo Brebahama Magister Psikologi Psikolog Yang akan menyampaikan tentang keunikan individu dalam belajar Kemudian dilanjutkan lagi oleh narasumber yang kedua Yaitu Dr. Adenur Santi Bachelor of Science Magister Education Yang akan menjabarkan tentang self-regulated learning Yang akan bermanfaat selama kalian berkuliah Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan juga diskusi Untuk para peserta bisa mengetik di kolom chat untuk pertanyaan Atau nanti pada sesi tanya-jawab silahkan raise hand Kemudian akan dilanjutkan dengan penutupan Serta foto bersama dan absensi Terima kasih Mas Cesar Oke, tanpa berlama-lama lagi Marilah kita sambut Bapak Alabanyo Brebahama Magister Psikologi Psikolog Yang akan menyampaikan materi yang pertama Yaitu tentang keunikan individu dalam belajar Kepada Bapak Alabanyo Brebahama Waktu dan layar kami persilahkan Oke, baik Terima kasih Mbak Sonia Sebelumnya saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Rekan-rekan mahasiswa kembali ya Dan saya juga di sini nanti akan bersama dengan senior saya Sekaligus sosok profesional dalam psikologi pendidikan Yaitu Ibu Adenur Santi Baik, izin saya untuk set screen ya Oke, apakah di sana sudah terlihat untuk screen saya? Terlihat Pak Terlihat ya Suara kedengeran jelas? Aman? Aman-aman Pak, jelas Aman, oke baik Ini pesertanya masih anteng-anteng aja ya Saya coba sapa dulu ya pagi-pagi Seperti biasa kalau saya menyebut kata nyip Tolong semuanya jawab dengan nyop Oke Nyip Nyop Ini baru panitia Peserta Ayo Peserta ayo dong semangatnya Ayo, open mic dulu Open mic dulu ya Tolong jawab siapaan saya Nyip 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 Belum Semuanya lagi Sekali lagi ya Kita akan mulai Kalau peserta Banyak yang menyahut nih Mbak Sonia Mbak Putri ya Iya Pak Harus banget Iya Pak Iya, oke Nyip 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 Oke Lumayan nih ya Semoga yang belum bersuara nanti bisa lebih semangat Baik, hari ini saya akan sharing sedikit ya Karena saya juga sebenarnya bukan ahli belajar Saya pun pernah mahasiswa Dan sekedar informasi waktu S1 Saya bukan sosok yang kumlaut Malah IPKC terancam Tapi terancamnya terancam kumlaut sih ya Bukan kumlaut Nah, tapi ternyata Itu bukan didasarkan langsung dapat Tapi ternyata pernah mengalami juga Sulit dalam belajar Apalagi Ketika baru semester 1, semester 2 Pengalaman saya kuliah dulu gemeter loh Megang buku kuliah yang tebal 300 halaman Bahasa Inggris pula Udah gemeter dan pengen nangis Nah, dari situlah akhirnya saya banyak belajar Dan sampai saat ini pun saya masih fokus dalam bidang psikologi pendidikan Dan Alhamdulillah malah dipercaya sekarang untuk learning management system Padahal saya dulu sebenarnya nggak paham tentang bagaimana cara belajar yang tepat Yang sesuai dengan keunikan kita Oke, teman-teman Coba kita cek di sebelah kanan Saya menampilkan gambar gunung ya Ini ada filosofinya Kenapa saya mengawali slide saya dengan gambar gunung Terus ada bendera di puncaknya Terus ada kompetens Nah, nanti akan kita bahas bahwa Belajar ini benderanya bukan nilai loh Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari nilai Sebelum kita lanjut Kita akan ada tebak tokoh Siapa dia Caranya sederhana Teman-teman Tolong ketik nama orang Yang akan saya tampilkan dalam slide saya Orang ini pasti teman-teman kenal Familia Saya akan mulai Are you ready? Are you ready? Ini pada nggak ready nih Ayo, teman-teman Are you ready? Ready Ready Oke, silahkan langsung ketik Siapakah tokoh yang saya tampilkan gambarnya Tokoh pertama Nah Siapa ini ya Silahkan diketik Jangan diucapkan namanya Pasti semua pernah kenal ya Sosok ini Ini sosok penting di negara kita Mbak Sonia bisa tolong dipantau Siapa saja sudah menjawab Apa jawabannya di chat room Ada nih Pak Dari Wildan Febrianto Selamat Triadi Rehan Nursid Siva Azhara Semua menjawab Sri Mulyani Pak Oke Sri Mulyani Oke Beliau dikenal karena apa ya? Ada yang mau share juga di chat room? Sosok ini dikenal Mbak Sonia Ya silahkan dikomentari Kalau muncul Sri Mulyani Apa yang muncul dalam beda teman-teman? Ada yang sudah menjawab nih Pak Sebagai Menteri Keuangan Oke Ada Sri Mulyani Pasti ada Keuangan Negara ya Menteri Keuangan Oke good Terima kasih ya Nah Berikutnya Gambar kedua Siap-siap Siapakah dia? Pasti sudah familiar ya Dengan sosok beliau Ya bagaimana Mbak Sonia? Ada yang sudah menjawab? Sudah banyak nih Pak yang menjawab Bapak BJ Habibi Oke BJ Habibi Ketika muncul sosok Bapak BJ Habibi Apa yang terbayang di benak teman-teman? Pesawat Mr. Craig Habibi Ainun Pak Ada yang menjawab Oke film ya Habibi Ainun Oke Biasanya kita bicara tentang teknologi Yaitu pesawat atau IPTN ya Nah gambar berikutnya Next Pasti tahu Ini yang sering nonton TV Siapakah beliau? Mama Dedeh Pak Pada menjawabnya Oke Mama Dedeh Oke Kalau muncul Mama Dedeh Apa yang terbayang di benak teman-teman? Ayo Ayo komentar Tasya Talita menjawab Pak Ustazah Ada yang menjawab Tauzia Tauzia Oke Pasti kaitannya dengan pencerama Kita lanjut Ini ada lima gambar Ini gambar keempat Nah Ini siapa? Pasti kenal nih Yang gambar keempat Ayo Ayo Siapa dia Kata Mas Cesar Kembaran saya Pak Oke Mas Cesar kembarannya ya Tapi terpisah ya Yang satu di Indonesia Yang satu jauh disana Benar Pak Jauh banget Yang satu pakai sepatu emas Yang satu pakai sepatu apa nih? Sepatu kacang Oke Terkenal dengan apa nih? Kembarannya Mas Cesar ini terkenal karena apa ya? Pemain sepak bola Pak Oke Pemain sepak bola ya Fitra Anggara menjawab Oke Fitra Anggara Oke Dan gambar terakhir Siapakah tokoh ini? Siapa? Ada yang kenal? Siapa yuk Ada yang kenal gak? Ada yang jelas? Ini bukan sosok peniup sangka kala ya Ini dulu saya pernah Apa namanya? Bukan maksudnya ini ya Apa namanya? Ada beberapa tauzia Jangan sering-sering dengar musik gitu Sebenarnya ini saya suka instrumen ya Karena gak ada lirik yang aneh-aneh gitu Oke Siapa? Ada yang menjawab? Ada Pak yang menjawab Pak Dari selamat triadi Kenny G Kenny G Saya juga kurang kenal Pak Kurang kenal ya Oke Iya Pak Kenny G ini Pemusik pemain seksofon Tapi Musiknya sering diputar di Gramedia Coba main-main ke Gramedia Pasti kedengeran Ya Musiknya beliau Terus Kenapa sih kita mengomongin strategi belajar Tapi kok nampilin gambar Tebak-tebak gambar Ada yang mau komentar gak? Boleh open mic mungkin Atau raise hand dulu ya Boleh open mic Saya pengen dengar suara peserta Atau langsung open mic aja Tidak apa-apa Ya silahkan ada yang mau komentar gak? Kita mau ngomongin strategi belajar loh Tapi kenapa Pakai tebak-tebak tokoh Ada yang tahu gak? Kenapa nih? Wah kayaknya pesertanya malu-malu nih Pak Kenapa ya? Coba kita panggil peserta ya Atau mungkin Panitia mau komentar Mengawali dulu Sebelum peserta bersuara Mau Pak Mas Cesar Pak semangat Mas Cesar Gimana? Role model untuk pembelajaran Pak Biasanya seperti itu Oke Karena role model untuk pembelajaran Oke Nah Terima kasih Kita berikan applause dulu dong Untuk Mas Cesar Uplausnya virtual aja ya Oke Baik Terima kasih Nah Kenapa akhirnya saya menampilkan gambar ini? Nah ternyata Tokoh-tokoh ini Nanti akan kita kenal dengan Keunikan masing-masing Di sini Muncul pertanyaan Siapa yang paling hebat dari tokoh tersebut? Ada yang mau menjawab mungkin? Tadi ada Sri Mulyani Kemudian ada B.J. Habibi Kemudian ada Mama Dede Ada Kenny G Kemudian ada Lionel Messi Saya mau bertanya Siapa yang paling hebat dari semuanya? Nadira Putri sudah menjawab nih Pak Hebat semua katanya Oke Hebat semua Ada lagi? Terus dari Adelia Hebat pada bidangnya masing-masing Ini ketahuan nih anak psikologi ya Yang jawab Jadi udah langsung ngomong Iya oke Nah jadi gini teman-teman Sebelum kita mulai strategi belajar Saya ingin menekankan bahwa setiap orang di sini Pasti akan punya keunikan masing-masing Dan kita akan menjadi sosok yang memang dikenal Dengan kompetensinya masing-masing Kita balik lagi ke slide awal Nah Kalau kita minta Mama Dedeh main seksofon Yang terjadi adalah ngep Seksofonnya gak mungkin bunyi Atau kita minta Lionel Messi Untuk membuat pesawat Teknologi pesawat Apa yang terjadi? Ya pesawat terbang Mainan mungkin bisa Tapi belum tentu Bisa merakit pesawat Seperti Bapak B.J. Habibi Bapak B.J. Habibi Sebaliknya Kalau kita minta Untuk Main sepak bola Bisa Tapi belum tentu Sehandal Lionel Messi Dan selanjutnya Dari sini Kita akhirnya Sampai pada Individu Pasti punya keunikannya masing-masing Individu itu Pasti punya sesuatu yang menonjol Dalam diri mereka Masing-masing Terus apa kaitannya Pak Dengan strategi belajar? Nah sebelum kita ngomongin strategi belajar Nanti ketika teman-teman masuk dunia kerja Itu sama Akan ada berbagai bidang kerja Ada TI Ada HRD Ada accounting Ada finance Ada admin Belum lagi nanti ada humas Belum lagi nanti Kalau dari teman-teman fakultas hukum Ada industrial relationship Lapangan pekerjaan juga Kalau misalnya dari teman-teman medis Ada bagian kesehatan Kalau ada perusahaan Pasti kaitannya dengan kesehatan kerja Kalau dalam dunia kerja Berarti pelayanan medis Nah disini semua Teman-teman Akan Diminta Untuk kompeten Dalam bidangnya masing-masing Dengan demikian Belajar Bukan sekedar lagi Untuk memperoleh nilai Tapi tujuan teman-teman Belajar saat ini Di perguruan tinggi Adalah Menjadi lulusan yang kompeten Kalau disini Ada yang dari manajemen Pasti berharapnya lulus Langsung bisa bekerja Di sektor Ekonomi Bukan Sekedar ya Yang penting dapat di jasa IPK-nya Kumlaut Nah itu Bukan itu tujuannya Tapi Ada yang jauh lebih penting Kalau yang dari Hukum misalnya Pasti harapannya Ingin menjadi seorang Praktisi hukum Yang kompeten Yang dikenal di masyarakat Nah itu dia Tujuan dari belajar Jadi teman-teman semua Kalau masih Orientasnya pada IPK Nah hati-hati IPK bukan segalanya Karena di dunia kerja nanti IPK penting Tapi ada yang lebih penting Yaitu kompetensi Nah berawal dari sini Muncul pertanyaan berikutnya Terus gimana Pak Gimana nih cara belajar yang Benar yang baik Nah kira-kira Bagaimana Ayo ada yang mau sharing dulu gak Cara belajar yang baik Karena kita konteksnya sharing ya Ayo apa nih Ada yang mau sharing Nah sepertinya Masih pada malu-malu lagi Pak Ya Pada malu-malu manusia ya Bukan malu-malu kucing ya Kucing mulu ya Disalahin Malu-malu Padahal sekarang kucing Banyak yang ini loh Berani-berani Minta makan Dari Nadira Pak Menjawab Seimbang antara soft skill Seimbang antara soft skill Sama akademik Pak Oke Soft skill sama akademik Oke Bagus Ini responnya Terima kasih Nadira Nah saya langsung aja Karena waktu berjalan terus Jadi Belajar yang baik Sebenarnya Nah ini dia Ini pasti ada yang udah kenal ya Pertama Belajar ini Bukan sekedar berpikir bahwa Ya harus baca buku Atau menulis Harus duduk pasif Ternyata Kalau dalam berbagai Penelitian Belajar itu luas loh Belajar ini Kalau definisinya adalah Perubahan perilaku Yang relatif permanen Sebagai hasil dari pengalaman Yang diperkuat Nah ternyata Teman-teman belajar Menyetir mobil Belajar menarik Pencak silat Termasuk kena tilang Itu adalah bagian Dari proses pembelajaran Supaya muncul perilaku Yang diharapkan di masyarakat Jadi Sampai disini Kalau teman-teman Masih berpikir Belajar itu harus membaca Nah perlu dikaji lagi Kalau mau Mengumudi Belajarnya dengan membaca Enggak akan bisa mengemudi Jadi itu Dasar kita Untuk belajar Belajar luas Bukan hanya membaca Tapi ada kegiatan praktek Nah saya masuk ke Bagian pertama nih Kita udah mengarah ke Modalitas belajar Nah sebelum masuk ke Modalitas belajar Belajar ternyata Enggak hanya melibatkan Mata Enggak hanya membaca Nah teman-teman ketika Mendengar dosen bercerama Atau teman-teman ketika Mendengarkan temannya lagi Review materi Itu juga proses belajar Bahkan teman-teman Mendengar berita Terus langsung mengaitkan Dengan Oh iya Berita tentang Perkembangan Sekarang Intel Udah generasi ke-12 Wah Teman-teman TI Langsung mikir Oh iya ya Ada performance score Ada efficiency core Oh jadi ingat nih Materi apa gitu Atau misalnya Ngomongin Kementerian Keuangan Sekarang negara kita Sedang defisit Anggaran Karena pengeluaran Kementerian Kesehatan Lumayan tinggi Wah langsung Teman-teman ekonomi Teringat Ya materi tentang ekonomi Nah itu juga Proses belajar Jadi Proses pembelajaran Yang baik Idealnya melibatkan Semua indera Memang Penglihatan ini Memainkan peranan Yang besar Tapi Kalau hanya penglihatan Ini gak perfect Untuk penyerapan materi Perlu indera lain Yang mendukung Nah Tapi ketika kita Bicara tentang Panca indera Ternyata ada yang namanya Modalitas Belajar Ada orang yang senang loh Dengan membaca Ada yang lebih senang Mendengar Ada yang senang Dengan praktek langsung Tahunya dari mana Pak Banyuk Coba Teman-teman Merefleksikan diri Ada loh yang lebih senang Menonton Atau mencoret-coret Bukunya Menghighlight Itu adalah orang-orang Yang memang senang Belajar Secara visual Menyerap Materi Dan kebanyakan memang Orang modalitas belajarnya Adalah secara visual Ada juga yang Dengan mendengar Dengar orang bercerita Dia menyerap informasi Kalau disuruh baca Ah males Nah saya termasuk Orang yang dengan modalitas belajar Auditori Bukan visual Kenapa saya lebih suka Mendengarkan orang lain Menyampaikan informasi Tapi jangan remehkan juga Ada loh Orang yang belajar Dari pengalaman Praktek langsung Males baca Males Mendengar Tapi dia ngutak-ngatik langsung Saya punya teman Dia secara akademik Gak terlalu suka Kenapa? Disuruh baca Males Tapi Dia suka ngutak-ngatik motor Dan Alhamdulillah Lama-lama dia bisa Servis motor Dan orangnya juga Menekuni bidang SMK Otomotif Jadi orang ini juga Cerdas Tapi dengan gaya belajar Yang berbeda Yaitu kinestatik Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik Karena This is your own style Ini tahap pertama ya Teman-teman berpikir Apakah modalitas belajarnya visual Dengan membaca Melihat gambar Atau dengan auditory Dengan mendengarkan informasi Atau dengan praktek langsung Jadi Selamat direnungkan Karena kalau kita pakai alat tesnya Lama ya Karena ini webinar Selanjutnya Selain modalitas belajar Ternyata Teman-teman semua Ada yang namanya Konsep multiple intelligence Ada delapan Saya gak akan bahas secara detail Tapi secara umum Di sini ada penjelasan singkatnya ya Ada sosial Ada musical Ada logical Terkait dengan matematika Interpersonal Kemudian ada bodily kinestatik Ada linguistik Kemudian ada intrapersonal Pemahaman diri Ada naturalistik Bedanya apa Pak? Kita contoh Lionel Messi Main sepak bola Wah Tahu nih posisi saya dok Terancang offside Dia langsung tendangan Oper ke temannya Nah di sini Dia punya yang namanya Bodily kinestatik Mengontrol Badannya Supaya lincah Nah Olahragawan Itu Perlu loh Kecerdasan bodily kinestatik Contoh lain Mama Dede Itu adalah sosok Yang linguistiknya bagus Kalau Mama Dede Tidak punya Kecerdasan linguistik Susah untuk merangkai kata Kemudian Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani Kemampuan Logical listeningnya Itu bagus Kalau gak punya reasoning Susah Kalkulasi Keuangan Nah apa Kayakannya dengan strategi belajar Pak Nah teman-teman semua disini Pasti punya kecendungan kuat Baik di area musik Atau area reasoning Angka-angka Bodily kinestatik Atau linguistik Bahasa Atau interpersonal Nah disini Nah disini Nah disini Kalau teman-teman paham Teman-teman bisa memanfaatkan Untuk belajar Kalau kuat di linguistik Berarti rajin-rajinan Membaca Atau diskusi Dengan teman-temannya Terus Pak Gimana Kalau misalnya musical intelligence Ya buatlah belajar itu Diiringi dengan musik Sesuatu yang menyenangkan Kalau interpersonal gimana Pak Nah teman-teman bisa belajar Dengan memanfaatkan kerja kelompok Teman-temannya disuruh aja cerita Atau ketika kerja kelompok Sharing nih Itu bisa dimanfaatkan Jadi multiple intelligence ini Tiap orang beda Tiap orang unik Dan ini akan mengarahkan teman-teman juga Ketika dalam memilih organisasi Bukan hanya belajar ya Pemilihan organisasi Sesuai dengan bakatnya Oke karena waktu saya terbatas Saya gak akan bahas dulu disini Nah terus yang berikutnya Ini kalau dalam studi kedokteran Ada lateralisasi otak nih Ada belahan otak kanan Ada belahan otak kiri Saya gak akan bahas dari segi kedokteran Karena itu bukan kompetensi saya Nah ternyata Disini Ada perbedaan cara Belahan otak kanan dan belahan otak kiri Dalam mengolah informasi Kata kuncinya Otak kanan itu sesuatu yang sifatnya Holistik Dan disini Kaitannya dengan emosi Non-verbal Terus kaitannya juga disini adalah art Dan imajinasi Jadi kalau teman-teman suka berimajinasi Kalau belajar hanya secara general aja Suka warna Suka dengan ide Gagasan Maka dipastikan Dominasi otaknya adalah otak kanan Nah Terus gimana Pak Kalau otak kiri Otak kiri ini kaitannya dengan verbal Kata-kata Kata-kata Detil Terus terkait dengan perencanaan Biasanya juga kaitannya dengan sesuatu yang Apa namanya Terencana Gerakan terencana Logika Matematika Ini kalau dalam kerja kelompok Orang-orang yang senang Sekali dengan hal-hal detail Ini salah ketik Ini sumbernya dari mana Ini gak teratur nih Gak sesuai dengan panduan Belahan otak kirinya Ini teratur Mendominasi Kalau senangnya Oh ini kayaknya kurang eye catching nih Covernya kurang oke Kok kata-katanya kaku amat Gak nyambung Nah itu adalah orang yang Belahan otak kanannya mendominasi Dalam belajar gimana Teman-teman yang belahan otak kanannya dominan Biasakanlah Kalau baca buku Daftar isinya dulu Lihat secara umum Oh bukunya ini tentang ini Kalau belajar otak kiri Harus step by step Pasti mau ngingetin waktu nih Saya akan percepat Terima kasih Nah Terus selanjutnya Cara berpikir Ternyata cara berpikir Orang juga berbeda-beda ya Ada gaya berpikir yang berbeda-beda Ada yang sekwensial Berurutan Ada yang acak Ada yang abstract Ada yang concrete Ternyata gaya berpikir Ini berpengaruh terhadap proses mengolah informasi Saya minta tambahan sedikit aja ya Untuk waktu Karena slide-nya Tinggal dua atau tiga lagi selesai Sekwensial Berurutan Kalau belajar harus berurutan Gak bisa lompat-lompat Tapi ada juga Orang yang acak Kalau belajar Kadang-kadang dari belakang dulu Biasanya orang yang acak Ini adalah Cocok menjadi seniman Ada juga yang Orang-orang yang Concrete Ada abstract Ada concrete Concrete Orang yang perlu mengolah informasi Langsung dari pancaindranya Kalau ngomongin ide Harus ditulis Kalau belajar harus ada slide-nya Dosen presentasi harus ada PPT-nya Kalau enggak Dia enggak paham Ada juga abstract Senangnya Wah Sesuatu yang imajinatif Ini biasanya juga pekerja seni Dari sini Kelihatan nih Ada abstract sequential Ada concrete sequential Ada abstract Acak abstract Ada Acak concrete Bedanya di mana Sequential concrete Teratur Terus harus ada Informasi dari pancaindra Sequential abstract Dia orangnya teratur Tapi imajinatif Acak abstract Ini paling Paling apa ya Paling abstract nih Orangnya ngacak Gagasannya lompat sana Lompat sini Sekenanya Dan juga Sulit dibayangkan oleh orang lain Ini kebanyakan pekerja seni Dan acak concrete Dia gagasannya acak Lompat-lompat Tapi perlu media Baik itu Alat peragavisual Ataupun sesuatu yang Kaitannya dengan Informasi concrete Nah ini juga teman-teman Perlu pahami Untuk Gaya berfikirnya Kalau ada yang bingung Nanti bisa bertanya ya Terkait dengan gaya berfikir Karena waktunya terbatas Dan yang paling penting juga Tipe pagi Atau tipe malam Ternyata Habit kita akan berpengaruh Terhadap cara belajar Ada orang yang segar Di pagi hari untuk belajar Ada yang Bisanya di malam hari Kalau pagi ketiduran It's okay Gak apa-apa Hanya teman-teman yang tahu Tipe pagi atau tipe malam Tapi Jangan pernah Memikirkan bahwa Tipe malam ini harus bergadang Bukan Tipe malam ini adalah Cara belajarnya Mungkin jam 10 Jam 11 malam Tapi tetap Perhatikanlah Jam tidur Karena Dari hasil penelitian Tidur ini Penting Teman-teman semua Di materi ini Saya ingin menyampaikan Belajar semalaman sentuk Sama sekali Tidak berguna Karena Ternyata otak kita Perlu waktu Untuk recovery Ini Riset kedokteran Kebetulan disini ada Dari kedokteran Gigi juga ya Mungkin bisa menambahkan Nanti kalau saya ada Salah kata Ternyata Dari riset yang dilakukan Saat tidur Otak Mempunyai kesempatan Untuk regenerasi sel Dan membuang limbah Serta Melakukan Reformasi memori Mengintegrasikan Berbagai memori Kalau malamnya Begadang Otak Tidak punya kesempatan Untuk melakukan tugas ini Apa impactnya Lesu Dan akhirnya Kita malah Tidak mengingat Materi pelajaran Yang kita baca Dan singkat kata Disini Pentinglah Kita untuk Luangkan waktu Untuk istirahat Supaya kita bisa perform Dalam mencapai tujuan Ini dia Jadi Dari Yang saya sampaikan Strategi belajar Terbaik Itu adalah Sesuatu yang Sesuai Dengan karakter kita Modalitas kita Apa dalam belajar Visual auditor Kinestatik Kemudian Apakah kita Dominan Otak kanan Atau otak kiri Kemudian Apakah kita Unggul Dalam Sisi kecerdasan Tertentu Atau tidak Gaya berpikir kita Bagaimana Sekuensial Apakah Sekuensial Acak Sekuensial Konkret Acak Abstrak Atau Acak Konkret Dan yang terakhir Kita ini tipe Pagi Atau tipe Malam Jadi Teman-teman Sesuaikanlah Cara belajar Dengan Karakteristik Unik Yang sudah Saya Paparkan Kalau masih Bingung Don't Khawatir Jangan Worry Karena nanti Ada sesi Tanya Jawab Saya rasa Cukup Materi dari Saya Karena Waktunya Terbatas Jadi saya Agak Cepat Menjelaskannya Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Banyo Untuk Pemaparannya Tentang Strategi Belajar Yang terbaik Dari Modalitas Belajar Raterasi Otak Gaya Berfikir Kecerdasan Yang majemuk Serta Tipe Pagi Atau Tipe Malam Iya Betul Sekali Dan ini Nanti Bridging Ini Materi Adalah Bagian Nanti Akan Dibridging Untuk Pemateri Selanjutnya Yang Tentu Saja Tidak Kalah Menarik Ibu Dokter Adenur Santi Yang akan Menyampaikan Tentang SRL Atau Kepanjangannya Itu Self-regulated Learning Tanpa Menunggu Lagi Kepada Ibu Dokter Adenur Santi Waktu Dan Layar Kami Persilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Untuk Sonia Panitia Semua Dan Juga Pemateri Pertama Pak Alam Banyo Materi Pertama Sudah Cukup Menarik Jadi Ada Banyak Sekali Tools Dan Cara Pengenalan Diri Terkait Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Diri Kita Kita Mengenal Diri Kita Seperti Apa Oke Baik Saya Dapat Tugas Untuk Memaparkan Terkait Self-regulated Learning Strategies Saya Akan Ijin Sharing PPT Kalau Untuk Anak-anak Psikologi Ini Sudah Terlihat Layar Kalau Untuk Anak Psikologi Ini Mungkin Sudah Pernah Saya Sampaikan Materi Dari Pak Banyo Ataupun Materi Dari Saya Ada Di Psikologi Pendidikan Tapi Kita Disini Berusaha Untuk Bagaimana Kita Bisa Empowering Apa Yang Kita Miliki Agar Pembelajaran Kita Bisa Lebih Optimal Nah Teman-teman Semua Oh Ya Ada Dr. Audi Terima Kasih Untuk Kehadirannya Ini Bisa Mendampingi Nanti Mahasiswanya Topik Saya Kali Ini Adalah Self-regulated Kalau Kalau Dari Topiknya Saja Kita Sudah Tahu Self Ini Berarti Diri Cara Kita Untuk Meregulasi Bagaimana Ketika Kita Melakukan Pembelajaran Nah Disini Teman-teman Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Akan Saya Bahas Pertama Apa Yang Dapat Dilakukan Oleh Mahasiswa Akar Menjadi Independent Landa Kemudian Kita Mengenal Apa Self-regulated Learning Yang Ketiga Kita Akan Coba Membuka Materi Terkait Mengapa Self-regulated Learning Itu Selamatnya Strategi Apa Yang Bisa Kita Gunakan Tadi Kita Sudah Kenal Cara Belajar Kita Sekarang Strategi Apa Yang Kita Lakukan Kenapa Kita Ambil Terkait Dengan Independent Lander Karena Tadi Dari Cerita-cerita Pak Banyo Ada Beberapa Mahasiswa Yang Mungkin Memang Hanya Terpaku Pada Catatan-catatan Yang Diberikan Oleh Dosen Saja Kemudian Ada Juga Mahasiswa Yang Mungkin Tidak Punya Kemampuan Untuk Apa sih Yang harus Dilakukan Setelah Ini Mau Cari Sumber-sumbernya Dimana Apakah Cukup Satu Buku Saja Atau Boleh Beberapa Buku Sebagai Panduan Sebagai Pegangan Dari Satu Mata Kuliah Atau Ada Juga Yang Dalam Independent Learner Ini Mereka Yang Masih Permasalahannya Adalah Mereka Kurang Untuk Gimana Caranya Untuk Belajar Masih Ketergantungan Satu Sama Lain Atau Ketergantungan Kalau dosen Yang Tidak Pakai PPT Maka Akan Sulit Untuk Mencerna Nah Disini Apa Yang Kita Dapat Lakukan Untuk Mahasiswa Agar Menjadi Independent Liner Karena Independent Liner Ini Sangat Penting Untuk Dilakukan Yang Harus Kita Lakukan Adalah Sebagai Mahasiswa Untuk Menjadi Independent Liner Otomatis Adalah Harus Memiliki Dijuan Ketika Kita Memilih Untuk Kuliah Pasti Kita Punya Tujuan Dulu Saya ingat Ketika Baru Masuk Kuliah Dulu Ada Jamannya Namanya OSPEC Walaupun Saya Tidak Ngalamin Juga Yang Namanya OSPEC Saya Cuman Kuliah Kaya Satu Bulan Kemudian Saya Ke Malaysia Jadi Saya Cuman Ngalamin OSPEC Sebentar Aja Nah Disini Suruh Kita Mencoba Untuk Digali Apa Tujuan Lima Tahun Kedepan Setelah Lulus Kita Mau Jadi Apa Nah Ini Ada Goal Setting Ada Tujuannya Setiap Kita Melakukan Sesuatu Pasti Ada Tujuannya Ya Nah Jadi Dalam Pembelajaran Juga Pasti Ada Tujuannya Sekarang Tergantung Tujuannya Masing-masing Individu Apa Kemudian Ada Motivasi Diri Self Motivation Karena Kalau Kita Ada Yang Namanya Istilahnya Pedagogi Ada Istilahnya Andragogi Kalau Pedagogi Masih Ketergantungan Dengan Guru Masih Ketergantungan Dengan Orang Tua Tapi Kalau Mahasiswa Ini Sudah Pembelajaran Tingkat Dewasa Jadi Harus Sudah Punya Intrinsic Motivation Motivasi Dari 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 Diri Sendiri Gak Ada Yang Akan Ngetir Gak Ada Yang Akan Mengingatkan Kamu Dingerjain PR Atau Belum Kamu Udah Mengerjakan Tugas Atau Belum Nah Seorang Independent Learner Harus Punya Motivasi Diri Harus Kenal Dirinya Harus Bisa Memotivasi Ketika Dia Sedang Down Dia Harus Kembali Lagi Bangkit Nah Ini Motivasi Diri Yang Harus Dimiliki Seorang Yang Independent Kemudian Self Monitoring Nah Nanti Akan Kita Bahas Juga Dalam SRL Ada Yang Self Monitoring Kita Memonitor Diri Kita Gak Ada Yang Memantau Dosen Gak Akan Mengingatkan Keteman Teman Udah Mengerjakan Tugas Atau Belum Ayo C A C B Dan Sebagainya Ayo Tugasnya Udah Betul Atau Belum Nah Kalau Itu Kerjaan Guru-guru SD Guru SD SMP SMA Tapi Kalau Sudah Tahapan Mahasiswa Harus Ada Self Monitoring Apa Yang Saya Lakukan Sudah Benar Atau Belum Saya Kapan Harus Men Submit Makalah Kapan Saya Harus Kerja Kelompok Seberapa Efektif Makalah Yang Saya Buat Ini Ada Self Monitoring Kemudian Ini Yang Terpenting Kita Akan Bahas Adalah Memiliki Regulasi Diri Beberapa Waktu Lalu Kita Kan Juga Lagi Rame Main Game Online Kemudian Ada Isu Isu Terkait Dengan Adiksi Ada Juga Isu Adiksi Ini Bukan Menyerang Kepada Siswa SD SMP SMA Saja Bahkan Mahasiswa Nah Disini Regulasi Diri Jadi Ada Beberapa Mahasiswa Dulu Jamannya Masih Mungkin Warnet Dimana Ketahuan Mereka Tidak Pulang Berada Di Warnet Karena Ternyata Mereka Main Game Online Atau Dulu Masih Ada Yang Namanya PS Masih Ketergantungan Nah Sekarang Mungkin Tidak Terungkap Karena Game Yang Ada Bukan Ada Di Warnet Bukan Ada Di PS Yang Ada Di Depan TV Di Ruang Keluarga Sekarang Ada Di Genggaman Teman-teman Nah Ini Challenge Buat Teman-teman Bagaimana Cara Meregulasi Diri Kalau Dulu Ada Beritanya Dimana Mahasiswa Suatu Pergulan Tinggi Sampai Tidak Pulang-pulang Di Warnet Makannya Disitu Kemudian Enggak Walaupun Kosnya Dekat Nah Itu Terjadi Regulasi Diri Sampai Akhirnya Banyak Juga Yang Karena Kena Game Online Mereka Kena Drop Out Karena Sulit Untuk Meregulasi Diri Nah Regulasi Diri Ini Juga Penting Untuk Mahasiswa Mahasiswa Yang Hampir Tingkat Akhir Karena Enggak Ada Yang Ngingetin Skripsinya Harus Selesai Kapan Pembimbing Enggak Megang Hanya Satu Orang Tapi Banyak Sekali Mahasiswanya Jadi Kalau Enggak Mau Dikerjakan Kalau Enggak Ada Motivasi Diri Itu Akan Sulit Nah Kenapa Topik Ini Diangkat Kita Ingin Ada Self-regulated Learning Strategies Dimana Mahasiswa Punya Strategi Tersendiri Dalam Belajar Nah Ini Yang Kita Ingin Nanti Walaupun Sudah Keluar Dari Reaksi Goal Kita Adalah Teman-teman Menjadi Independent Learner Karena Tadi Dibilang Bahwa Penting Juga Bukan Hanya Ketika Belajar Tapi Juga Ketika Teman-teman Nanti Di Dunia Kerja Harus Terus Belajar Oke Baik Lalu Apa sih Sebenarnya Self-regulated Learning Nah Disini Ada Sedikit Kejenuhan Kali Ini Self-regulated Learning Adalah Kemampuan Seseorang Untuk Memahami Dan Mengelola Lingkungan Belajarnya Baik Secara Internal Maupun Eksternal Dengan Tujuan Menjadi Pembelajar Yang Aktif Nah Jadi Mengelola Lingkungan Belajar Ini Baik Internal Maupun Eksternal Adalah Baik Dari Dalam Diri Kita Maupun Apa Yang Ada Di Sekeliling Kita Nanti Ada Strategi Jadi Kita Harus Lihat Kayak Tadi Pak Banyu Bilang Kita Tipe Pagi Atau Tipe Siang Kita Tipe Yang Suka Sendiri Atau Kita Suka Tipe Yang Beramai Ramai Kita Suka Tipe Membaca Sendiri Atau Kita Suka Tipe Yang Diskusi Nah Ini Dikelola Kalau Kita Punya Self-regulated Nah Kemudian Kalau Dari Penelitiannya Abraham Di Sini Bagaimana Regulated Learning Itu Adalah Suatu Kemampuan Mental Yang Akhirnya Kita Dapat Mengontrol Pikiran Kita Perasaan Kita Dan Motivasi Dan Juga Akhirnya Muncul Dalam Prilaku Nah Yang Paling Banyak Digunakan Teori Dalam Self-regulated Learning Ini Adalah Dari Zimamon Ya Yaitu Zimamon Menganggap Bahwa Sebenarnya Self-regulated Learning Ini Adalah Suatu Proses Belajar Dimana Disitu Ada Keterhikatan Antara Meta Kognitif Kemudian Ada Motivational Dan Juga Ada Behavioral Apa Itu Meta Kognitif Nah Meta Kognitif Ini Adalah Apa Yang Harus Diregulasi Tentang Cara Berpikir Agar Tercapai Aktivitas Yang Diinginkan Jadi Bagaimana Dia Self-monitoring Bagaimana Dia Merencanakan Goal Setting Bagaimana Dia Mengorganisasikan Sesuatu Kemudian Dari Pemikiran Pemikiran Dia Mental Abilities Ini Kemudian Diturunkan Menjadi Motivasi Dan Juga Perlaku Dan Ini Terus Sirkulasi Ini Terus Karena Nanti Ada Self-reflection Nah Selanjutnya Kita Lihat Ada Motivational Nah Ini Yang Paling Penting Kalau Kita Punya Self-regulated Learning Maka Kita Punya Motivasi Diri Yang Kuat Kita Harus Percaya Bahwa Diri Kita Kompeten Kita Percaya Bahwa Diri Kita Mampu Untuk Melakukan Hal Tersebut Nah Di Sini Kalau Di Psikologi Namanya Adalah Self-efficacy Kita Mampu Kita Berkeyakinan Bahwa Kita Mampu Menyelesaikan Kalau Sekarang Mungkin Empat Tahun Kuliah Kalau Dulu Mungkin Masih Bisa Tiga Setengah Tahun Tapi Dengan Merdeka Belajar Kalian Harus Magang Mendapatkan Berbagai Pengalaman Di Luar Kesempatan Memungkinkan Kalian Untuk Kuliah Empat Tahun Nah Disini Mampu Kira-kira Teman-teman Percaya Bahwa Bisa Memotivasi Diri Bahwa Teman-teman Bisa Menyelesaikan Dengan Baik Kemudian Memiliki Kemandirian Tadi Karena Sudah Pembelajar Dewasa Andragogi Maka Nggak ada Lagi Yang Ngingetin Disitu Harus Ada Kemandirian Mandiri Terhadap Diri Sendiri Kapan Mengelola Waktu Dengan Baik Nah Yang Terakhir Ada Behavioral Disini Mahasiswa Secara Aktif Menyeleksi Menyusun Dan menata Lingkungan Agar Lebih optimal Dalam belajar Nanti kita Breakdown Jadi Behavioral ini Terkait dengan Perilaku Secara aktif Dimana kita Mau belajar Apakah Belajarnya Mau di Taman Apakah Belajarnya Mau di Ruang Tertutup Apakah Di Perpustakaan Maunya Di Meja Yang Terbuka Besar Yang Dimana Satu Meja Itu Ada Enam Bangku Bisa Sharing Dengan Orang Lain Atau Kita Lebih Prefer Untuk Misalnya Ada Kubikus Kecil Kecil Atau Kita Prefer Disitu Untuk Belajari Tempat Yang Agak Sepi Nah Ini Perilaku Ketika Kita Menemukan Kesulitan Apa Yang Kita Lakukan Ini Perilaku Juga Ketika Kita Punya Jatah SKS Sekian Apa Yang Mau Kita Ambil Mata Kuliah Pilihan Apa Yang Mau Kita Ambil Ini Perilaku Tapi Perilaku Ini Turun Dari Perencanaan Kita Kalau Misalnya Kita Mau Niatnya Maka Mata Kuliah Apa Saja Yang Kira Kira Mendukung Masukan Masukan Ini Pertama Harus Dari Mahasiswa Baru Nanti Pembimbing Akademik Akan Memberikan Masukan Seperti Itu Perilaku Perilaku Ber Sikap Asertif Ber Sikap Aktif Kalau Dulu Mungkin Zaman Saya Kuliah Mata Kuliah Tidak Ditentukan Jadi Kita Harus Benar Benar Aktif Prodi Itu Memberikan Banyak Sekali Tawaran Mata Kuliah Kita Yang Harus Memilih Kita Mau Di Kelas Apa Kelas A Atau Kelas B Atau Kelas C Karena Dia Buka Satu Mata Kuliah Itu Tiga Kelas Kemudian Dosen 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 Berbeda Jadi Kita Harus Aktif Untuk Memilih Kita Mau Milih Mata Kuliah Apa Challenge Sudah Satu Menentukan Mata Kuliah Challenge Kedua Adalah Kita Menentukan Waktunya Kapan Challenge Yang Ketiga Adalah Kita Mau Sama Dosen Yang Mana Itu Challenge Jadi Behavioral Bersikap Aktif Kemudian Teman Teman Dalam SRL Ini Kenapa Penting Mungkin Dari Tadi Yang Sudah Saya Paparkan Sudah Ketangkep Kenapa Penting SRL Ini Kita Bisa Lihat Bahwa Ini Tadi Kenapa Jadi Kebutuhan Karena Kita Ingin Mahasiswa Menjadi Independent Lender Tidak Ketergantungan Kemudian Membangun Skill Dan Pembiasaan Untuk Menjadi Pembelajaran Yang Pembelajar Yang Aktif Dan Efektif Karena Kalau Sudah Bisa Memanage Waktu Dengan Baik Pasti Menjadi Efektif Waktunya Memiliki Strategi Belajar Tahu Cara Belajar Yang Baik Seperti Apa Kemampuan Menyelesaikan Permasalahan Ketika Ada Permasalahan Datang Tahu Solusi Apa Yang Harus Dilakukan Bersikap Inisiatif Kesulitan Ada Inisiatif Untuk Bertanya Baik Kepada Dosen Kepada Teman Ataupun Kepada Kakak Tingkat Misalnya Kemudian Ini Yang Terpenting SRL Ini Kita Ingin Teman-teman Menjadi Long Life Learner Long Life Learner Ini Bukan Hanya Sifatnya Akademik Tapi Long Life Learner Ini Adalah Bagaimana Kita Selalu Ingin Belajar Ketika Teman-teman Baru Bekerja Di Tempat Yang Baru Pasti Banyak Hal Yang Harus Dipelajari Harus Beradaptasi Ketika Teman-teman Nanti Jadi Seorang Ibu Yang Baru Seorang Ibu Atau Seorang Ayah Pasti Banyak Sekali Perlu Baca Buku Dan Lain Sebagainya Dan Itu Nggak Ada Di Bangku Kuliah Nah Ini Long Life Learner Jadi Ada Keinginan Untuk Terus Oke Kita Kembali Lagi Kenapa Pentingnya Ini adalah Berdasarkan Beberapa Hasil Penelitian Self-efficacy Meningkatkan Penggunaan Self-regulated Tadi Bagaimana Kita Menilai Diri Kita Kemampuan Diri Kita Maka Meningkatkan Penggunaan Self-regulated Learning Kemudian Dari Ini Yang Offline SRL Ini Self-regulated Learning Ternyata Meningkatkan Academic Performance Nah Sekarang Gimana Dengan Penelitian Terbaru Di 2021 Banyak Ternyata Yang Meneliti SRL Dengan Pembelajaran Pembelajaran Yang Sifatnya Online Disini Ternyata SRL Dengan Mahasiswa Yang memiliki Kemampuan SRL Dia Bisa Mengoptimalkan Online Learning Serta Meningkatkan Pencapaian Akademiknya Sama Dengan Gak Beda Jauh Dengan Penelitian Yang Sifatnya Pembelajaran Offline Jadi SRL Juga Ini Bisa Bermanfaat Ketika Pembelajarannya Bersifat Online Kemudian SRL Efektif Untuk Meningkatkan Pencapaian Akademik Nah Ini Penelitian Lain Yang Mendapatkan Hasil Yang Sama Kemudian Self-regulated Berhubungan Dengan Student Engagement Bagaimana Siswa Kemudian Bertindak Aktif Di dalam Pembelajarannya Oke Sekarang Kita pas Di posisi Yang terakhir Sebenarnya Apa sih Strategi Yang bisa Kita gunakan Dalam Self-regulated Kalau Saya boleh Tahu dulu Ke teman-teman Kira-kira Selama ini Strategi Pembelajarannya Apa aja Boleh gak Silahkan Ditaruh Di Kolom chat Oke Boleh Silahkan Strategi Belajarnya Apa aja Tidak Ada Istilah Benar Atau Salah Maksudnya Tidak Ada Istilah Yang Salah Karena Itu Memang Kebiasaan Dari Teman-teman Silahkan Boleh Share Dari Putri Diba Bu Buat To-do list Oh ya Oke Dari Farah Diba Buat To-do list Jadi ada Perencanaan Jadi ada Perencanaan Perencanaan Yang akan Dilakukan Oke Siapa lagi Yang mau Sharing Silahkan Ada yang mau Sharing Atau enggak Mungkin nanti Sekalian Berbagi Juga Dari Nadira Putri Bu Diskusi Oke Dari Nadira Diskusi Boleh Open mic Gimana Diskusinya Nadira Silahkan Open mic Halo Ya silahkan Jadi biasanya Kalau Mau ujian Atau mau ada Kuis Sebenarnya Diskusi Disini tuh Bareng-bareng Saya punya Teman-teman Yang kayak Eh udah mau Ujian nih Belajar enggak Ayo Jadi kita sambil Buka PPT Terus kita sambil Ngebahas Satu-satu Slide-nya Gitu Kalau saya Gitu sih Mbak Ya Berarti Metodenya Lebih senang Diskusi Kemudian Dibicarakan Dengan teman-teman Ya Mungkin ada Informasi-informasi Yang belum Ditangkap Satu sama lain Ya Atau bisa juga Mencari Mencoba untuk Menyamakan perspektif Karena bisa jadi Pengertian yang satu Berbeda dengan Pengertian Teman yang lain Pemahamannya Baik Makasih Nadira Kalau Farah gimana Farah Diba Boleh Farah Diba Kira-kira yang Ditudulis apa nih Iya Mbak Kalau saya Biasanya Kan dalam Satu minggu Ada berapa Tugas Gitu Jadi Saya target Dalam satu minggu Itu Harus berapa Yang Bisa saya Cek list Di list Saya Kayak gitu Si Mbak Oke Yang Farah Diba List ini Hanya tugas Kuliaka Atau beberapa Aktivitas juga Iya ada Beberapa Aktivitas Misalnya Kayak Organisasi Atau Kegiatan-kegiatan Yang di luar Akademik Biasanya juga Saya masukin Dalam list Ada Ada gak Prioritas Misalnya Oh yang ini Harus dikerjakan Beluan nih Yang ini Dikerjakan Nanti aja Kalau Kalau menetapkan Skala prioritasnya Apa yang Didasari dengan Apa yang Menjadi dasar Untuk Menentukan itu Biasanya sih Waktu ini Mbak Ditline tugasnya Biasanya yang Paling Duluan Dikerjain Yang emang Udah Deket Atau emang Yang bisa Saya Yang Yang mungkin Bagi saya Mudah untuk Saya kerjain Gitu Oh ya Oke Makasih ya Faradiba ya Yang lain Boleh Silahkan Gak open Mac juga Gak apa-apa Yang penting Ditulis aja deh Biar Banyak Ini nih Biar banyak Oh apa sih Yang sudah dilakukan Oleh mahasiswa Ini sebenarnya Yuk Silahkan Dari Manajemen Boleh Dari FTI Boleh Dari hukum Boleh Silahkan Karena Pasti Cara Pembelajarannya Kan beda-beda Nih Tiap-tiap Fakultas Dari Kedokteran Juga Boleh Silahkan Ayo Teman-teman Berbagi Bagaimana Strategi Belajarnya Boleh Dituliskan Di kolom Chat Atau Langsung Buka Mat Juga Boleh Sepertinya Malu-malu Ini Bu Ini Bu Ade Atau Mungkin Karena Lagi Puasa Semangat Tidak Sesemangat Biasanya Mau Ade Dari Fariska Fariska Itu Bilangnya Bikin Rangkuman Tiap PPT Mbak Terus Dari Safiya Putri Pakai Musik Pakai Musik Kemudian Bikin Rangkuman Bikin Rangkuman Tiap PPT Berarti Setiap Pertemuan Dibikin Pakai Musik Berarti Terkait Dengan Environment Pengaturan Eksternalnya Baik Ada Lagi Silahkan Makasih Fariska Dan Safiya Ada Lagi Yang Lain Mungkin Kalau Yang Kedokteran Sama Mungkin Kayak Psikologi Kayak Di Faal Itu Harus Gambar Gambar Bikin Gambar Gambar Bikin Cat Bikin Pohon Cabang Cabang Seperti Apa Seperti Membuat Mind Map Ya Bikin Mind Map Ada Nggak Yang Kayak Gitu Yang Sudah Melakukan Hal Seperti Itu Ayo Apakah Ada Mungkin Bisa Raise Hand Sudah Cukup Kali Ya Kalian Zia Ya Mungkin Baik Kita Lanjut Makasih Teman Teman Yang Sudah Merespon Oke Sebenarnya Apa Strategi Yang Bisa Kita Gunakan Jadi Kalau Menurut Zimeman Ya Ada 15 Strategi Sebenarnya Ada 14 Strategi Nah Di Sini Saya Akan Ngambil Beberapa Strategi Dari Zimeman Ya Teorinya Zimeman Yang Pertama Ini ada 6 Malah Saya Langsung Yang Pertama Adalah Safe Evaluasi Nah Dari Safe Evaluasi Ini Kita Bukan Evaluasi Di Akhir Tapi Evaluasi Untuk Kita Lihat Apakah Yang kita Lakukan Ini Sudah Oke Atau Belum Apakah Kita Sudah Melakukan Sesuatu Atau Belum Dia Melakukan Evaluasi Contohnya Misalnya Ketika Sudah Melakukan Sesuatu Oh ya Bisa Juga Di Akhir Saya Mencek Apakah Yang Sudah Lakukan Yang Saya Lakukan Sudah Benar Atau Belum Kalau Misalnya Teman-teman Punya Tugas Makalah Kemudian Apa Sebenarnya Komponen-komponen Yang Harus Ada Di Makalah Tersebut Yang Ditetapkan Oleh Dosen Untuk Mendapatkan Nilai Penuh Nah Teman-teman Punya Misalnya Rubriknya Apa Saja Yang Harus Dilakukan Setelah Teman-teman Mengerjakan Tugas Tersebut Bukan Hanya Makalah Misalnya Tugas-tugasnya Dicek Apakah Semua Komponen Yang Diwajibkan Itu Sudah Ada Atau Belum Apakah Misalnya Halamannya Disuruh 300 Atau 500 Sudah Tercapai Atau Belum Nah Disini Ada Save Evaluasi Jadi I Check Over My Work To Make Sure I Did Right I Did It Right Jadi Saya Berusaha Untuk Mengecek Apakah Yang Saya Lakukan Ini Benar Atau Boleh Sama Dengan Ketika Teman-teman Ujian Kadang-kadang Teman-teman Karena Sudah Merasa Jenuh Mengisi Ujian Selama Satu Jam Jadi Sudah Males Lagi Untuk Ngecek Syukur-syukur Selama Online Ini Kita Ada Reminding Untuk Oh Ini Ada Beberapa Nomor Yang Belum Di Isi Tapi Ketika Kita Offline Mengisi Paper Based Test Kita Disitu Kadang-kadang Lupa Ternyata Ada Beberapa Nomor Yang Kita Lewatkan Safe Evaluasi Ini Penting Untuk Kita Lihat Lagi Sudah Saya Sudah Menjawab Dengan Benar Atau Belum Kadang-kadang Malah Ketika Kita Cek Lagi Oh Kayaknya Jawabannya Bukan Yang Bukan Gitu Jadi Safe Evaluasi Kita Mengecek Apakah Yang Kita Lakukan Ini Sudah Benar Atau Belum Kemudian Kalau Makalah Kita Cek Lagi Apakah Ada Taipo Atau Enggak Kalau Kita Malas Misalnya Kita Udah Jenuh Udah Bosan Sekali Untuk Membaca Lagi Makalah Yang Kita Buat Kita Coba Minta Teman Tolong Kamu Jadi Proof Nanti Yang Punya Kamu Saya 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 Bacain Nah Disini Teman Kan Akan Melihat Oh Gak Ada Kesalahan Ketik Disini Paragrafnya Udah Oke Dari Sebagainya Nah Itu Masukan Dari Teman Karena Masukan Dari Teman Itu Ibaratnya Helicopter View Kita Sudah Puyeng Terus Tiba-tiba Ada Teman Yang Bisa Ngelihat Dari Sisi Yang Berbeda Jadi Bisa Memberikan Masukan Nah Ini Saya Evaluasi Kemudian Yang kedua Ada Organizing And Transforming Nah Organizing And Transforming Ini Kita Berusaha Untuk Memanage Bagaimana Apa Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Disini Contohnya Ketika Kita Misalnya Membuat Makalah Kita Nggak Asal Tulis Tapi Kita Bikin Outline Dulu Gitu Atau Ketika Kita Mau Melakukan Sesuatu Kayak Tadi Misalnya Kita Bisa Juga Tulis Step Step Apa Yang Harus Kita Lakukan Apa Saja Yang Mau Kita Lakukan Dalam Sehari Ini Itu Juga Bisa Masuk Nanti Di Perencanaan Nah Disini Organizing And Transforming Ini Juga Berkaitan Dengan Cara Kita Untuk Misalnya Bagaimana Kita Kemudian Menata Mana Yang Prioritas Yang Lebih Penting Mana Prioritas Yang Mungkin Kita Bisa Nanti Saja Kita Lakukan Nah Ini Organizing And Transforming Kemudian Ada Goal Setting And Planning Di Dalam Goal Setting Ini Yang Terpenting Teman Teman Dari Mulai Awal Kuliah Berencana Untuk Lulus Misalnya Empat Tahun Nah Cara Untuk Lulus Empat Tahun Ini Apa Yang Harus Kita Lakukan Bukan Di Akhir Akhir Kita Baru Sadar Oh Saya Seharusnya Sudah Lulus Tidak Gitu Tapi Di Awal Kita Harus Sudah Sadar Bahwa Kalau Saya Mau Lulus Minimal Saya Harus Mengambil Berapa SKS Dalam Satu Semester Saya Harus Mata Kuliah Mana Saja Yang Tidak Boleh Fail Karena Kalau Ada Mata Kuliah Yang Sifatnya Requirement Mata Kuliah Prasarat Itu Tidak Bisa Ngambil Mata Kuliah Yang Lain Nah Disinilah Perlunya Goal Setting Apa Tujuan Kita Tujuan Ini Bisa Kita Breakdown Dari Mulai Yang Terjauh Sampai Yang Terdekat Kalau Yang Terjauh Tadi Misalnya Empat Tahun Kemudian Kita Breakdown Lagi Menjadi Satu Tahun Kita Breakdown Lagi Menjadi Setiap Semester Kita Breakdown Lagi Menjadi Setiap Bulan Kita Breakdown Lagi Menjadi Setiap Hari Gitu Ya Kalau Tadi Misalnya Dari Faradiba To do List Berarti Oh Ini Bisa Juga Satu Minggu Bisa Juga Satu Hari Setiap Hari Kita To do List Apa Yang Kita Lakukan Nah Disini Kita Goal Setting And Planning Jadi Kita Berusaha Untuk Merencanakan Kemudian Gimana Cara Gimana Cara Untuk Mencapainya Nah Itu Ada Perlu Strategi Yang Harus Kita Lakukan Kalau Dulu Misalnya Kita Punya Waktu Untuk Ujian Bukan Dulu Sekarang Kita Punya Waktu Untuk Ujian Sebelum UTS Itu Ada Liburnya Misalnya Satu Minggu Minggu Tenang Nah Bisa Jadi Satu Minggu Sebelumnya Kita Sudah Belajar Mata Pelajaran Atau Mata Kuliah Yang Sudah Yang Paling Jauh Yang Akan Dijikan Di Hari Jumat Misalnya Nah Maka Semakin Maju Semakin Maju Akhirnya Di Weekend Kita Ketemu Mata Kuliah Yang Akan Dijikan Di Hari Senin Atau Teman-teman Dari Goal Setting And Planning Ini Juga Berencana Oh Di Minggu Terakhir Sebelum UTS Saya Sudah Harus Mengumpulkan Catatan Misalnya Kayak Gitu Saya Sudah Harus Bertanya Kepada Teman Catatan Yang Waktu Misalnya Kurang Kalau misalnya Kayak tadi Nadira Mungkin Sudah Berencana Untuk Kapan Bisa Diskusi Mata Kuliah A Mata Kuliah B Mata Kuliah C Jadi Tidak Bentrok Satu Sama Lain Ini Termasuknya Di Dalam Planning Cara Cara Pembelajarannya Adalah Tadi Misalnya Sukanya Adalah Diskusi Nah Kalau Mata Pelajarannya Atau Cara Belajarnya Adalah Cara Belajar Mandiri Berarti Punya Planning Juga Hari Ini Saya Mau Belajar Apa Hari Besok Harus Belajar Apa Nah Kemudian Seeking Information Nah Ini Perlu Untuk Independent Lender Dimana Kita Enggak Ketergantungan Dengan Hanya Materi Materi Dari Dosen Karena Sekarang Banyak Kalau Teman-teman Gak Paham Teman-teman Coba Cari Di Youtube Karena Kadang-kadang Di Youtube Ada Penyampaian Yang Lebih Mudah Yang Disampaikan Melalui Animasi Animasi Jadi Kadang-kadang Kalau Teman-teman Psikologi Diberikan Animasi Kemudian Penggambaran Yang Melalui Video Itu Lebih Mudah Untuk Difahami Dibandingkan Ketika Misalnya Dosen Menyuruh Ayo Baca Bab Sekian Itu Mungkin Agak Sulit Bagi Mahasiswa Maka Dia harus Inisiatif Untuk Mencari Informasi Dengan Cara Yang Berbeda Untuk Lebih Bisa Memahami Atau Bisa Baca Karena Curiousity Tinggi Maka Baca Hal-hal Yang Lain Apa Yang Terkait Buku Buku Apa Yang Terkait Kemudian Diperluas Lagi Bahasannya Saya Suka Anak Anak Terkait Anak Anak Gifted Anak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Anak Yang Spesial Kalau Dari Dosen Mungkin Hanya Sedikit Dikasih Hanya Satu Jam Perkuliahan Tapi Dengan Teman-teman Membaca Apa Yang Terjadi Di Indonesia Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Lebih Banyak Lagi Seperti Dengan Manajemen Juga Gitu Kemudian Isu-isu Misalnya Kenapa Sekarang Minyak Goreng Mahal Apa Yang Terjadi Padahal Kalau Dulu Banyaknya Permintaan Maka Akan Lebih Banyak Lagi Produksi Kenapa Sekarang Banyak Perbintaan Malah Tidak Ada Barang Seperti Itu Seeking Information Cari Permasalahan Ini Apa Terus Sekarang Misalnya Mahasiswa Ekonomi Kenapa Sekarang Ada Mata Uang Misalnya Kayak Kripto Ada Hal Yang Baru Kenapa Ada Dinar Ini Cari Informasi Yang Lebih Mendalam Lagi Yang Tidak Mungkin Didapatkan Dari Bangku Kuliah Bisa Cari Library Yang Sifatnya Online Sekarang Banyak Oke Kemudian Ada Keeping Record And Monitoring Nah Keeping Record And Monitoring Ini Adalah Yang Terpenting Sekarang Mudah Ya Kayak Sekarang Aja Di Webinarnya Kita Ada Record Jadi Kapanpun Kalau Teman-teman Misalnya Kuliah Bisa Didengarkan Lagi Suara Dosen Atau Ketika Nanti Kuliah Offline Teman-teman Punya Recording Recording Sekarang Handphone Bisa Jadi Recording Gak Perlu Alat Khusus Jadi Ketika Isang-isang Bisa Didengarkan Apa Penjelasan Dosennya Nah Keeping Record Di Sini Termasuk Di Dalamnya Adalah Bagaimana Teman-teman Mencatat Pelajaran Siapa Yang Kalau Ketoko Buku Senang Sekali Beli Post Beli Stabil Warna Warni Nah Ini Termasuk Di Dalamnya Adalah Keeping Record Gimana Caranya Kita Punya Catatan Yang Enak Yang Enak Dibaca Di Warna Warnai Di Highlight Nah Ini Keeping Record Kemudian Kemudian Dimonitoring Lagi Apa Yang Sudah Yang Sudah Kita Lakukan Yang Belum Yang Mana Yang Perlu Diperbaiki Yang Mana Keeping Record Ini Penting Kalau Teman-teman Cari Gimana Cara Mencatat Kemudian Cara Struktur Catatan Yang Baik Seperti Apa Itu Ada Nah Kemudian Yang Yang Keenam Ada Environmental Structuring Ini Yang Terpenting Kita Tipe Apa Kita Tipe Yang Suka Keramaian Apakah Apa Kita Tipe Yang Suka Sepi Sendiri Disini Environmental Structuring Adalah Apakah Ketika Misalnya Kita Punya Kamar Kita Suka Kamar Yang Rapi Ketika Kita Belajar Kita Bisa Belajar Kalau Kamarnya Masih Berantakan Kita Suka Kamar Yang Misalnya Ya Udah Berantakan Aja Gak Apa-apa Kita Bisa Belajar Disitu Atau Saya Bisa Belajar Di Ruang Keluarga Enggak Peduli Yang Lalu Lalang Lewat Dan Sebagainya Atau Saya Suka Belajarnya Misalnya Di Cafe Sekarang Kan Banyak Workspace Workspace Itu Bukan Hanya Untuk Yang Kerja Tapi Banyak Teman-teman Mahasiswa Atau Pelajar Yang Menggunakan Itu Gimana Caranya Untuk Bisa Belajar Kita Cari Kita Kenalkan Environmental Structuring Kita Kayak Apa Waktu Saya Kuliah Juga Ada Masanya Seperti Itu Mungkin Saya Akan Bosan Misalnya Cuma Duduk Di Perpustakaan Saya Misalnya Akan Suka Misalnya Duduk Di Taman Di Mana Bisa Menghirup Udara Lebih Segar Duduk Di Bawah Di Di Rumput Itu Lebih Senang Misalnya Kayak Gitu Atau Teman-teman Suka Misalnya Dengan Keramaian Cafe Atau Cuma Duduk Kan Anak-anak Sekarang Misalnya Cuma Di Cafe Beli Minuman Satu Tapi Berjam-jam Menggunakan Wifi Ada Juga Yang Sekarang Jadi Ya Udah Apresiasi Diri Kita Kita Lagi Mau Belajarnya Kayak Apa Kenalin Kalau Kita Menemukan Kejenuhan Coba Kita Cari Environmental Yang Baru Cari Lingkungan Yang Baru Seperti Apa Oke Baik Selanjutnya Ada Self Consequences Nah Ini Ini Penting Bagaimana Kita Mereward Diri Kita Bagaimana Kita Mempunish Diri Kita Jadi Bagaimana Kita Memberikan Konsekuensi Pada Diri Kita Kalau Saya Sudah Berhasil Membaca Atau Saya Sudah Berhasil Membuat Satu Makalah Oke Baik Berarti Saya Boleh Nonton Satu Judul Dracor Satu Judul Ya Begitu Ya Jadi Bukan Satu Striping Satu Sampai 16 Episode Nah Jadi Tau Kapan Kita Mereward Self Consequences Ini Kita Nggak Nunggu Reward Dari Orang Lain Kita Reward Diri Kita Sendiri Apa Yang Mau Kita Beli Misalnya Ya Sudah Kita Suka Misalnya Oh Saya Lagi Ngincer Baju Atau Kita Lagi Ngincer Jilbab Motif Yang Terbaru Dari Produksi A Ya Sudah Kalau Nanti Saya Berhasil Saya Akan Beli Itu Nah Itu Beli Kasih Reward Kepada Diri Sendiri Jadi Nggak Usah Nunggu Reward Dari Orang Sebaliknya Punishment Juga Gitu Kalau Kita Nggak Berhasil Baca Misalnya Oh Berarti Saya Nggak Boleh Nonton Saya Nggak Boleh Main IG Dulu Saya Nggak Boleh Mengupdate Reel Dulu Saya Nggak Boleh Mengisi Konten Dulu Konten Youtube Misalnya Kalau Saya Belum Berhasil Membaca Satu Bab Nah Jadi Buatlah Self Consequences Ini Menyenangkan Buat Diri Kita Jadi Nggak Nunggu Dari Orang Lain Kemudian Rehearsing And Memorizing Yang Namanya Belajar Pasti Ada Pengulangan Ada Yang Namanya Memorize Kita Harus Mengulang Kita Harus Menghapal Nggak Cukup Cuman Sekali Yang Namanya Ilmu Pasti Harus Diulang Ulang Gimana Caranya Ya Caranya Bisa Teman Teman Di Hapa Langsung Atau Sekarang Bisa Mericode Terus Kita Dengerin Lagi Suara Kita Sendiri Disitu Kita Juga Jadi Belajar Cara Untuk Menerangkan Suatu Pelajaran Kalau Tadi Kalau Nggak Suka Cara Diskusi Misalnya Kita Belajar Rehearsing Memorizing Atau Kita Memorize Dengan Teman Teman Yang Bacain Kemudian Kita Memorize Jadi Temukan Caranya Tapi Safe Regulated Learning Ini Strateginya Adalah Rehearsing Memorizing Gimana Cara Rehearsing Memorizing Cepet Cepetnya Nangkep Kalau Baca Semua Buku Langsung Kan Nggak Mungkin Jadi Tadi Ada Teman Yang Bikin Apa Bikin Rangkuman PPT Kemudian Ada Juga Yang Main Map Main Manager Itu Lebih Mudah Tempel Di Dinding Cara Rehearsing Kita Cara Memorizing Kita Kita Coba Temukan Caranya Seperti Apa Apakah Kita Tipe Yang Suka Nempel Nempel Imposit Sekarang Di Laptop Juga Mudah Di PC Kita Juga Mudah Ada Sticky Note Ada Main Manager Juga Banyak Aplikasinya Di Situ Kita Bisa Bikin Rangkuman Rangkuman Setelah Faktor 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 Ini Faktor 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 Ini Didasari Oleh Apa ABCD Seperti Itu Jadi Kita Buat Main Manager Lebih Mudah Kemudian Misalnya Kalau Kalau Tipe Yang Mungkin Dulu Saya Belajar Lebih Mudah Ditempel Di Bindi Kalau Teman Teman Sekarang Mungkin Ada Handphone Ada Sekala Macem Main Manager Bisa Bapanpun Ada Di Tablet Ataupun Di Handphone Oke Kemudian Reviewing And Record Kita Lihat Lagi Kemudian Kita Recording Lagi Ini Harus Selalu Berulang Kemudian Ada Seeking Assistant Seeking Assistant Ini Yang Terpenting Kita Sebagai Makhluk Sosial Kita Tidak Bisa Selamanya Sendiri Ketika Kita Tidak Paham Kita Butuh Orang Lain Kalau Di Dalam Z-Moment Ini Ada Tiga Dimana Siswa Bisa Bertanya Kepada Guru Bisa Bertanya Kepada Teman Bisa Bertanya Kepada Adab Dan itu Orang Dewasa Entah Itu Orang Tua Kakak Kelas Atau Siapapun Atau Guru Jadi Ada Seeking Assisted Jangan Diam Jadi Harus Ada Inisiatif Untuk Bertanya Kalau Tidak Paham Ini Yang Terpenting Ketika Kita Tidak Paham Oke Terus Kemudian Mungkin Ini Slide Yang Terakhir Jadi Bagaimana SRR Bisa Diaplikasikan Kita Harus Ada Self-reflexi Kembali Lagi Kalau Dalam Z-Moment Ada Pertama Itu Fortuit Kemudian Performance Yang Terakhir Self-reflexion Apakah Yang Sudah Kita Terapkan Strategi Ini Berguna Atau Tidak Atau Berjalan Dengan Baik Atau Tidak Nah Yang Terpenting Adalah SRL Bisa Diaplikasikan Adalah Kita Punya Ninyak Kita Punya Goal Setting Apa Yang Kita Tuju Nah Sebagai Seorang Pelajar Seperti Tadi Kalau Cuma Niatnya Adalah Cuma Mendapatkan Nilai Itu Adalah Niat Yang Terendah Tapi Kalau Di Dalam Islam Yang Paling Terpenting Adalah Apa Yang Sudah Kita Pelajari Kemudian Bisa 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 Manfaatkan Kepada Orang Lain Jadi Orang Yang Terbaik Orang Terbaik Bagi Di Antara Kamu Adalah Orang Yang Paling Bermanfaat Bagi Kamu Nah Sekarang Apa Yang Sudah Kita Pelajari Disini Goal Setting Kita Adalah Apa Yang Sudah Kita Pelajari Kita Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Suatu Saat Bisa Kita Aplikasikan Nah Jadi Karena Motivasi Seperti itu Maka Kita Giat Untuk Belajar Bukan Cuma Mendapatkan IPK Yang Tinggi Bukan Cuma Mendapatkan Nilai Yang Tinggi Atau Pujian Dari Teman Dia Rajin Dia Catatannya Bagus Bukan Kayak Gitu Tapi Ada Niat Yang Lebih Baik Walaupun Misalnya Kayak Kita Buat Konten 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 Yang Positif Semoga Bermanfaat Bukan Hanya Konten Konten Yang Kosong Yang Cuman Ya Sudah Gitu Aja Pasti Harus Ada Niat Yang Tujuan Yang Lebih Nuri Jadi Kita Niat Belajar Teman Niat Belajar Sebagai Mahasiswa Di Sini Berharap Mendapatkan Bukan Hanya Ilmu Mendapatkan Hanya Nilai Tapi Juga Mendapatkan Ilmu Ilmu Yang Bermanfaat Ya Mungkin Sekarang Nilainya Gak Bagus Tapi Nanti Ketika Ilmunya Itu Bisa Diamalkan Itu Akan Menjadi Yang Lebih Lebih Berguna Ya Itu Aja Terima Kasih Sonia Saya Kembalikan Lagi Kepada Sonia Silahkan Ya Terima Kasih Juga Kepada Mbak Ade Bu Ade Materi Memanfaat Tentang Self-regulated Learning Yang Pastinya Untuk Kita Semua Sebagai Lifelong Learner Ya Bu Ya Dan Juga Pak Banyo Ya Mari Sekarang Kita Lanjutkan Kepada Sesi Tanya-jawab Dan Juga Diskusi Ini Pada Teman-Teman Peserta Ada Yang Mau Bertanya Dulu Nggak Untuk Pak Banyo Atau Ke Mbak Ade Silahkan Raise Hand Atau Langsung Dibuka Aja Mic-nya Atau Ditulis Di Kolom Chat Juga Bisa Wah Kok Pada Diam Semua Ya Masih Semangat Nggak Nih Layu Bulan Puasa Mungkin Masih Pada Mengendap Mengendapkan Materi Karena Cukup Banyak Kali Mbak Sonia Iya Tapi Tadi Sangat Menarik Terkait Dengan Gimana Modalitas Belajar Terus Juga Tipe-tipe Belajar Seperti Apa Terus Juga Tentang Self-regulator Trending Sendiri Yang Konsep-konsepnya Itu Ayo Teman-teman Atau Mungkin Ada Yang Mau Nanya Nih Apa Belum Menemukan Strategi Belajar Yang Tepat Atau Gimana Step-step Untuk Self-regulated Learning Sendiri Kalau Misalnya Saya Orangnya Gimana Nah Sambil Menunggu Mungkin Mungkin Ini penting Buat Teman-teman Materi Ini Memang Cukup Banyak Bu Ade Jadi Ketika Kita Ingin Menelaah Bagaimana Keunikan Kita Memang Tidak Sehari Dua Hari Tapi Introspeksi Dalam Waktu-waktu Yang Cukup Panjang Dari Pengalaman DSMA DSMP Dan Memang Ada Berapa Kuesioner Yang Biasanya Bisa Disi Self-report Ya Silahkan Ada Yang Mau Bertanya Mbak Sudah Belum Ada Yang Pertanya Sudah Paham Semua Mungkin Sudah Sudah Sangat Paham Malah Pak Jadi Tidak Ada Yang Mau Bertanya Oke Atau Dari Teman-teman Panitia Mungkin Selaku Alumni Kan Belajar Di Dunia Nyata Dalam Dunia Kerja Karena Tadi Bu Ade Juga Menyampaikan Tentang Konsep Andragogi Atau Dokter Audi Selaku Dari FKG Mungkin Ada Pengalaman Di Mahasiswanya Yang Terkendala Belajar Oke Kita Masih Tunggu Bagi Mereka Yang Hendak Bertanya Iya Mbak Sonia Iya Pak Benar Untuk Pertanyaan Dan juga Diskusi Tetap Dibuka Kok Wah Ini Biasanya Kalau Mahasiswa Emang Di Perkulian Agak-agak Takut Bertanya Karena Takut Salah Katanya Bu Ade Biasanya Kayak Gitu Ya Bu Ade Padahal Padahal Ini sesi Diskusi Apa ya Bertanya Itu Mau Bagus Daripada Tidak Bertanya Nanti Jalan-Jalan Jadinya Oke Ayo Kalau Tidak ada Pertanyaan Soalnya Kita akan Lanjut Ke Dokumentasi Dan Ini Sayang Loh Karena Jarang-jarang Wisa Bertemu Dengan Ibu Ade Nur Santi Dan Juga Saya Ya Peliau Ini Para Pakar Psikologi Pendidikan Serta Praktisi Juga Dalam Bidang Psikologi Pendidikan Jadi Apabila Kalian Mungkin Disini Ada Yang Mau Berbagi Tentang Kendala Kendala Untuk Strategi Belajar Saya Jadi Ingin Bertanya Pak Gimana Caranya Supaya Mahasiswa Jadi Lebih Termotivasi Belajar Dari Pak Banyo Dan Bu Ade Mungkin Bisa Menjelaskan Gimana Caranya Mahasiswa Terus Termotivasi Karena Yang Namanya Mahasiswa Saya Juga Pernah Menjadi Mahasiswa Jadi Ada Saat Up And Down Kalau Gitu Gimana Strategi Gimana Bapak Ibu Silahkan Bu Ade Pakarnya Kalau Masukan Saya Lebih Kembali Ke Goal Setting Ya Flazia Tujuannya Apa yang ingin Kita Capai Kembali Lagi Terus Kalau Kita Males Malesan Apa yang Konsekuensi Yang mungkin Kita Dapat Apalagi Misalnya Yang Kita Sedang Tidak Termotivasi Itu Adalah Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Wajib Mata Kuliah Mata Kuliah Requirement Mata Kuliah Mata Kuliah Prasarat Nah Itu Akan Fatal Ketika Kita Mungkin Kuliahnya Asal-asalan Tidak Mau Masuk Tidak Mengerjakan Tugas Jadi Kita Harus Tahu Tujuan Kita Belajar Untuk Apa Maka Disitu Motivasi Kita Akan Kembali Lagi Terus Kita Hargai Juga Orang-orang Di sekeliling Kita Dimana Tidak Semua Punya Kesempatan Untuk Belajar Ada Yang Ingin Belajar Tapi Kemudian Ada Beberapa Hal Misalnya Di keluarga Di lingkungan Yang Tidak Mendukung Dia Untuk Bisa Melanjutkan Nah Itu Yang Harus Kita Sadari Bahwa Kita Termasuk Bersyukur Bisa Belajar Sampai Kepergiran Bidu Kemudian Kita Hargai Juga Mungkin Orang tua Yang Sudah Susah Payah Mungkin Membiayai Kita Jadi Kalaupun Kita Sedang Down Jangan Lama-lama Cukup Satu kali Jangan Sampai Seharian Terus Sedih Terus Gimana Tapi Harus Langsung Bangkit Karena Gini Saya Juga Punya Pengalaman Teman-teman Yang Sangat-sangat Down Ketika Mendapatkan Feedback Terutama Teman-teman Misalnya Makalahnya Atau Skripsinya Jadi Ketika Dia Mendapatkan Feedback Dari Dosen Dia Itu Sampai Pikirinya Berhari-hari Sampai Dia Nggak Mau Mandi Nah Kalau Seperti Itu Sudah Ekstrim Sekali Dia Menganggap Saya Nggak Mampu Padahal Dalam Kita Belajar Kita Punya Proses Nggak Ada Satupun Yang Langsung Bisa Jadi Kayak Saya Mungkin Nulis Dulu Apa Tesis Saya Nggak Deskripsi Nulis Tesis Nggak Mungkin Tesis Saya Tulis Satu Kali Terus Langsung Selesai Pasti Ada Coret-coretannya Kemudian Disertasi Juga Jadi Semua Dalam Belajar Itu Adalah Suatu Proses Dalam Apapun Semua Adalah Proses Untuk Bisa Berhasil Jadi Kalau Ada Sandungan Sandungan Cukup Diresapi Lihat Hikmahnya Sebentar Terus Kemudian Bang Gitu Sonia Silahkan Pak Banyo Terima Kasih Bu Ade Silahkan Pak Banyo Luar Biasa Betul Bu Ade Tidak Semua Orang Punya Kesempatan Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke jenjang Perguruan Tinggi Apalagi Di Jakarta Banyak Banyak Mahasiswa Daerah Yang Memang Tidak Punya Kesempatan Mahasiswa Daerah Maaf Oh iya Saya ingin Merangkum Juga Tadi yang Disampaikan Bu Ade Ini Saya suka Sekali Gambar Ini Bu Ade Mbak Sonia Ini Pengalaman Mungkin Teman-teman Yang pernah Naik Gunung Pencinta Alam Ini Pasti Pernah Merasakan Bendera Ini Adalah Puncak Gunung Semua Orang Yang Naik Gunung Pasti Berharap Bisa Naik Ke Puncak Summit Attack Nah Masalahnya Gunung Ini Kan 3000 MDPL Bahkan Kalau main Average Sampai 8800 MDPL Apakah Tanda Dengan Belajar Nah Teman-teman Bendera Ini Adalah Rising Star Ketika Teman-teman Nanti Sudah Masuk Ke Dunia Kerja Nah Masalahnya Ini Kan Masih Berapa Tahun Ada Skripsi Belum Lagi Nanti Ada Tugas Nah Teman-teman Adalah Pos Ada Pos 1 Pos 2 Dan Pos 3 Apa Kayakannya Dengan Pos Pos Ini Adalah Checkpoint Tempat Teman-teman Istirahat Sebentar Kemudian Melanjutkan Perjalanan Dan Teman-teman Untuk Merenungkan Biasanya Orang Yang Ternotivasi Adalah Orang Yang Kehilangan Arah Ini Kita Mau Kemana Tersesat Yaudah Hopeless Biasanya Orang Yang Tahu Bahwa Dia On the Track Dan Tahu Dari Ketinggian Sekian MDPL Itu Akan Mudah Bersemangat Wah Ternyata Tinggal 200 MDPL Lagi Udah Di Pos Terakhir Nih Dikit Lagi Sampai Puncak Itu Akan Bersemangat Jadi Yang Perlu Teman-teman Lakukan Sederhana Cukup Buat Checkpoint Teman-teman Punya Targetan Targetan Sederhana Yang Dicapai Bukan Targetan Yang Susah Dan Ketika Teman-teman Sampai Di Checkpoint Pertama Misalnya Semester 1 Semester 2 Wah IPK Di Atas 3,00 Ayo Kita Bersyukur Kita Rayakan Ayo Makan-makan Keluarga Atau Mungkin Teman-teman Sekelompoknya Ayo Kita Makan-makan Atau Minum-minum Kopi Yang Lagi Zaman Sekarang Itu Adalah Menghargai Diri Sendiri Dan Buat Targetan Kecil Ini Akan Membantu Teman-teman Untuk Bisa Lebih Bersemangat Tadi Kaitan Dengan Bu Ade Tesis Kalau Saya Dulu Setiap Feedbacknya Dikembalikan Paling Enggak Bersyukur Kita Ngopi Dulu Makan Bakso Dulu Baru Nanti Lanjut Jadi Itu Teman-teman Rekreasi Boleh Teman-teman Mungkin Kalau Pengen Umrah Ini Banyak Kasus Mahasiswa Umrah Tapi Timingnya Enggak Pas Karena Ngejar Low Sision Supaya Budgetnya Murah Diambil Saat YS Padahal Umrah Atau Rekreasi Bisa Dilakukan Di Liburan Semester Dan Itu Bagian Dari Self Healing Teman-teman Untuk Recovery Diri Itu Mungkin Dari Saya Mbak Sonia Terima 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 Kira Kira Kira-Kira Selain Selain Dari Kitanya Sendiri Apakah Ada Peran Institusi Agar Bisa Meningkatkan SRL Siswanya Seperti itu Mbak Ade Pak Banyok Apa Perlu Diulang Kembali Tidak Perlu Mungkin Bu Ade Selaku Dulu Pernah Menjabat Kaprodi Baik Terima Kasih Pertanyaannya Dari Nadira Yang Namanya SRL Itu Self Regulated Learning Pasti Dari Diri Kita Sendiri Cuman Pasti Ada Support Sistem Support Sistem Inilah Yang Mendukung Kita Untuk Kita Bisa Melalui Proses Belajar Dengan Baik Ada Poin Di mana Seeking Assistant Seeking Assistant Ini Kan Walaupun Kita SRL Tapi Kita Harus Tetap Mencari Orang Lain Yang Lebih Expert Ketika Kita Butuh Untuk Bertanya Kemudian Environmental Structuring Sebagai Mahasiswa Tentu Masih Dependent Dengan Orang Tua Nah Teman-teman Untuk Mendukung Ruangan Ruangan Eksternal Nah Itu kan Perlu Dukungan Dari Orang Tua Dengan Cara Misalnya Minta Tolong Untuk Dibuatkan Kamar Yang Nyaman Untuk Belajar Fasilitas Yang Baik Misalnya Karena Online Mungkin Dulu Kita Tidak Berpikir Bahwa Pandemi Ini Ap Lama Baga Belajar Gila Glaser Di Bawah Tidak Apa Apa Gitu Ya Dengan Cuman Meja Lipat Tapi Kemudian Kita Ternyata Pandemi Selama Dua Tahun Tidak Mungkin Kita Belajar Selama Selama Itu Kita Cuman Duduk Di Bawah Akhirnya kita minta environmental structuring ini didukung oleh orang tua dengan cara misalnya kita minta dibelikan meja belajar, bangku yang nyaman, lampu yang bisa mendukung belajar. Jadi SRL ini tetap dari diri kita, cuman kita perlu tetap support system. Nah dari institusi juga gitu. Institusinya gimana? Misalnya dosen yang mungkin kita menata ya perkuliahan di jam-jam yang memang misalnya gini, kalau kita offline, kita mungkin bisa full selama ada mata kuliah yang 6 SKS. Tapi kalau kita online, kita nggak mungkin 6 SKS ini benar-benar kita menata playa. Jadi dosen bisa fleksibilitas dengan cara memberikan kuliah-kuliah dengan cara misalnya asinkronus, dibandingkan sinkronus. Jadi nggak selamanya mahasiswa akan menata playa. Atau memberikan misalnya tugas-tugas yang logik, tidak membebani mahasiswa. Nah jadi, walaupun kita menerapkan SRL, ada support-support system yang kita butuhkan. Baik dari institusi, dari dosennya, maupun dari orang tua kita, maupun dari teman-teman. Support system yang sangat mendukung kita agar proses belajar ini bisa berjalan dengan baik. Itu saja jawaban saya. Mudah-mudahan terjawab ya Nadira ya. Terima kasih. Silahkan Sonia. Ya, terima kasih Bu Ade. Untuk Nadira, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Jadi, environment kita juga sangat berpengaruh ya Bu ya. Kita juga harus seeking support, mungkin seeking help gitu apabila kita menemukan kesulitan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dari para peserta? Teman-teman, ini untuk link absensinya sudah dibagikan ya oleh rekan saya. Silahkan mengisi absensinya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, nanti sertifikatnya itu bisa digunakan untuk poin SKPI sebanyak 15 poin. Tapi sebelum itu, kira-kira ada lagi enggak nih yang mau bertanya? Kapan lagi lo bisa nanya ke Bu Ade sama Pak Banyo? Ini bisa dijadikan juga loh. Mungkin sesi konsultasi tentang strategi belajarnya. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya sambil mempublikasikan. Kebetulan ada mahasiswa psikologi yang akan bersama saya ini akan mengadakan pelatihan. Nah, ada yang mau jadi juri bicara, ini ada publikasi menarik loh. Di bulan Mei akan ada tiga pelatihan Bu Ade. Ada communication skill, kemudian ada tentang apa itu agility learning, dan juga ada tentang soft skill training untuk masuk ke dunia kerja. Nah, ada yang mau berwakilan enggak dari psikologi untuk mempublikasikan acaranya. Jadi sambil, sebelum kita tutup dengan foto bersama. Belum ada? Nah, ini saya tampilkan. Jadi teman-teman semua, akan ada pelatihan yang nanti akan dilaksanakan sekitar bulan Mei, habis lebaran. Temanya menarik ya, terkait dengan agility learning. Apa ini agility learning? Nanti ternyata ketangguhan dalam belajar. Ini akan ada materi yang sangat menarik, karena banyak kasus mahasiswa yang sudah masuk ke dunia kerja, magang ataupun bekerja, kaget ketika harus belajar lagi. Padahal kita ini adalah long life learner. Kemudian ternyata dari tracer study, banyak mahasiswa kita yang kurang inisiatif dan keterampilan komunikasinya masih penuh diimprove. Ternyata nih, mahasiswa Yarsi masih kalah bicaranya dibandingkan dengan London School atau BINUS. Wah, kenapa ya? Kita kok kurang jago ngomong. Apakah karena gara-gara taat dengan menghindari perkataan sia-sia? Oh, ternyata enggak. Karena memang masih perlu dilatih nih, kelancaran berbicara. Nah, ini akan ada pelatihannya juga di bulan Mei, tanggal 21. Kemudian soft skill training. Wah, ternyata belajar aja tidak cukup. Perlu ada keterampilan lain. Salah satunya adalah goal setting, tadi yang sudah disampaikan Bu Ade. Terus ada tentang manajemen waktu, membuat skala prioritas. Ada juga tentang leadership dan sebagainya. Nah, ini akan disampaikan ya di bulan Mei. Tunggu aja publikasinya. Makanya tadi saya berikan kesempatan dari teman-teman psikologi yang ingin mempublikasikan. Ternyata belum ada ya. Jadi, tunggu aja tanggal mainnya. Ini pelatihan ya, satu hari full. Dan terbatas hanya 25 orang. Jadi, silakan nanti menantikan dari teman-teman psikologi yang akan mempublikasikan. Itu saja Mbak Sonia, publikasi saya. Saya sisipkan di acara ini. Terima kasih Pak Banyo. Wah, ternyata ini selain dari webinar, juga dari Prodi Psikologi, juga akan mengadakan pelatihan loh, ternyata. Dan pelatihan itu terbatas ya Pak ya, untuk mendaftarannya. Gratis ya. Gratis. Kapan lagi pelatihan gratis? Iya. Melatih skill-skill yang tentu saja akan bermanfaat, bukan pada saat kuliah ya Pak ya, tapi juga setelah berkuliah juga. Iya, betul. Bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri? Atau gimana Mbak Sonia? Mungkin kita lanjutkan dengan sesi foto. Silakan dinyalakan kameranya para peserta. Oke. Untuk sesi publikasi, dokumentasi. Ini sesi yang paling dinanti ya, biasanya. Ayo teman-teman semua, kita foto bersama yuk. Sudah, tidak ada. Baik. Mas Cesar tolong bantu untuk, ini ya untuk publikasinya, untuk dokumentasinya. Kita hitung dulu. Mbak Sonia, siapa tahu lagi ada yang milih jilbab loh. Jangan-jangan lagi bingung pakai jilbab pink, kuning, oranye, atau ungu hari ini. Wah, ungu-unggu psikologi ya Pak Banya ya berarti. Oh, kita hijau sekarang, karena kan temanya Yars ini. Iya, iya. Hijau. Oke, kita hitung aja Mbak Sonia, cuma kita hitung sampai lima. Ayo teman-teman semua on cam. On cam. Yuk, silakan on cam. Ini mukanya pada seger-seger, Bapak. Tadi pas lagi dengerin, enggak ada suaranya ya. Terima kasih Mbak Entin sudah hadir nih, Pak Banyo. Oh iya, terima kasih Mbak Entin. Ada Mbak Entin. Halo Mbak Entin. Silakan, Mas Cesar. Ini masih ada yang benar-benar berudu. Oke. Ini Mbak Putri sama Mas Cesar, enggak mau ini mukanya diperlihatkan. Ya diperlihatkan nih, ketampanan dan kecantikannya. Oke, apa-apa ya, Mas Cesar ya. Oke. Hitungan ketiga saya akan screenshot. Ini ada tiga halaman. Mungkin nanti ditahan dulu ya. Jangan dimatikan dulu kameranya. Oke. Satu, dua, tiga. Halaman terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Cesar. Selamat, Mas Cesar. Silakan, bisa dimatikan kembali. Apabila mau dimatikan, apabila tidak. Tidak apa, mukanya terlihat ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, silakan. Selanjutnya, saya ingatkan kembali, untuk para peserta, silakan untuk, jangan lupa mengisi link presensi ya, link absensinya, sekalian dengan post-test dan juga evaluasi, terkait karena akan mendapatkan sertifikat. Dan nanti sertifikatnya bisa di-converse ke dalam poin SKPI sebanyak 15 poin. Iya, betul sekali. Jangan lupa, nama lengkap NPM, jangan nama panggilan ya, tiba-tiba dipanggil Jager, misalnya ya, sertifikatnya jadi Jager dan namanya ya. Iya, Pak. Silakan nama lengkapnya NPM, dan tolong evaluasi buat kegiatan hari ini. Di link evaluasi ada loh, usulan pelatihan berikutnya, atau webinar yang menarik ya, Mbak Sonia. Betul nggak, Mbak Sonia? Iya, mungkin. Iya, Pak. Mungkin nanti dari para peserta, mau webinar apa nih? Atau nggak, kira-kira, mau diadakan pelatihan apa, dari DPJJ. DPJJ, mungkin nanti DPJJ bisa membantu untuk memfasilitasi ya, Pak ya? Nah, betul. Benar banget ya. Itu ya, jadi jangan lupa untuk link evaluasinya diisi, dan juga masukkan buat pihak penyelenggara. Oke, silakan Mbak Sonia bisa ditutup. Terima kasih, Bu Ade Nur Santi sudah hadir. Iya, Mbak Sonia, silakan ditutup, Mbak Sonia. Iya, terima kasih untuk Mbak Ade Nur Santi, dan juga Pak Alabanya, ya, selaku narasumber sendiri. Sangat menarik sih sebenarnya, sangat disayangkan untuk para peserta, mungkin masih menyerap untuk materinya, atau mungkin masih sudah sangat mengerti tentang materinya, tentang self-regulated learning itu sendiri, goal setting, gimana caranya memotivasi diri, tentang metakognitif, dan juga gimana RSRL bagi kebutuhan mahasiswa. Serta tadi dari Pak Banyo untuk modalitas belajar, apakah kita tipe malam atau tipe siang, seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Pak Banyo, dan juga Mbak Ade, dan juga terima kasih juga untuk antusiasme para peserta yang telah hadir. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata dari saya, ataupun dari Panitia, salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih, saya tutup untuk webinarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi...